Pemirsa siapa yang tak tahu Pempe Palembang? Jika biasanya Pempe berisi telur, namun penjajah warung makan di Tanah Datar Sumatera Barat memodifikasi Pempe berisi keju mozarela. Siapa sang keperpaduan tepung ikan dan lumernya keju mozarela ternyata disukai lidah masyarakat? Berikut liputannya. Terletak di daerah Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebuah warung sederhana menyajikan menu Pempe kuliner asli Sumatera Selatan. Berbeda dengan Pempe biasanya, kalau isiannya hanya ikan dan telur, Pempe satu ini dipadukan dengan keju mozarela. Sebenarnya mengolah makanan ini juga cukup sederhana, hanya membutuhkan tepung kanji yang dicampur dengan ikan giling dan sama dengan bahan dasar Pempe pada umumnya. Yang membedakan, isian telur diganti dengan keju mozarela. Setelah selesai dibentuk, Pempe selanjutnya digoreng hingga matang dan siap disajikan. Siapa sangka perpaduan Pempe ikan dengan keju mozarela ternyata menciptakan rasa yang unik. Saat dipotong, kelelehan keju mozarela memancing gairah untuk segera menyantapnya. Ikannya terasa juga? Oh, ikannya ada juga terasa. Terasa juga? Mozarela juga terasa ya? Nah, mozarela-nya lebih terasa. Walau-nya kan, saya kan dengan diganti di bali bang, kemuling tempatnya. Saya suka keju, suami juga suka keju kan. Jadi, karena suami suka kreasi makanan, terus dia bilang, gimana kalau kita bikin Pempe yang isinya keju. Harga Pempe Mozarela juga terjangkau. Untuk ukuran kecil, seporsi Pempe Mozarela hanya Rp 5.000, sedangkan ukuran besar Rp 12.000 saja. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Sumatera Barat, Anda bisa singgah di warung Pempe, tepatnya daerah Koto Baru, jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!